Apa yang kami inginkan, saya sebagai orang tua yang sudah punya anak Saya mau kasih tahu bahwa saya sudah punya anak Apa yang kami inginkan dari anak-anak kami itu Kami tidak ingin dia belikan kami mobil mewah, rumah, besar, emas Tidak, yang kami inginkan adalah Wahai anak-anakku sekalian Saat aku mati meregang nyawa Kalianlah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan Tiga anak hebat-hebat, kaya-kaya, punya kekuasaan Tidak tahu mau berbuat apa pada ayah ibunya yang sedang sakratul maut Sepi, sunyi, di dalam ruangan bernama ICU ICU, you don't see me Kita bisa melihat dia Matanya terpejam, tak bisa melihat Di dalam itu sepi, sunyi Yang ada suara Tid, 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 tid Tid Tidak ada suara Tiga anak yang kaya-kaya, yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat itu hanya melihat saja Yang satu responnya apa? Nangis Mama, jangan pergi, adik tidak bisa sendiri Yang satu melihat orang tua seperti melihat kucing Yang satu lagi bingung, mau ngapain? Dia ambil HP Dia putus Orang tuaku sedang sakratul maut Tolong doakan bro Kawan-kawanya, semuanya mengirimkan Amin, 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 amin Padahal Yang paling diinginkan orang tua saat sakratul maut Allahumma hawin alayna fi sakratil Ringankan kami waktu sakratul maut Ya Allah Sakratul maut itu seperti orang yang hanyut Orang kalau sudah hanyut melihat rumput yang lapuk pun dia tarik Orang kalau sudah hanyut dia ingin ada uluran galah panjang yang bisa ditarik Apa yang diinginkannya La tuqara'u fi amrin asirin Dibacakan pada perkara yang sulit Susah sakratul maut Allah akan memudahkan Coba kalau anaknya yang salah satu dari yang tiga tadi ada alumni darul quran Duduk dia di telinga emaknya Eh duduk kok di telinga Duduk di kursi arah telinga Duduk dia tenang Dibacakannya A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal quranil hakim Innaka la minal mursalin Sayup-sayup terdengar suara dari ruang ICU Dokter heran bertanya-tanya Ini tidak pernah kami dengar Siapa agaknya gerangan yang baca quran di dalam sana Begitu ruangan dibuka Ternyata hp samsung Anak tidak pandai baca quran Kalau dia alumni darul quran Pasti dia baca Tapi ini anak tidak pandai Dia hanya pernah dengar ceramah Kata ustaz bacakan Untuk yang susah sakratul maut Surat Yasin Akhirnya dia cari MP3 Yasin Maaf ya ma Adik gak bisa Dengarin aja sendiri Gimana Saya gak maulah pak ustaz Anak saya ngapal quran Paling-paling nanti jadi ustaz Kurus kayak ustaz somat Tidak semua ustaz itu kurus Ini ustaz juga Enggak kurus Ganteng Tidak semua Saya gak maulah kalau anak saya mau jadi ustaz Tidak semua anak hafal quran jadi ustaz Ketua ikatan qari dan hafal quran Semesir sekarang Syekh Nuh Aina bukan ustaz Syekh Nuh Aina apa? Dokter Ustaz somat Sekarang ada 160 anak penghapal quran Menjadi mahasiswa di Universitas Negeri 11 Maret Solo 160 anak hafal quran Kenapa? Ustaz somat Waktu saya ceramah di UII Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Apa kata pak rektor? Anak yang hafal quran Maka diberikan biaya siswa gratis Full Dan banyak dokter-dokter spesialis Hafal quran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!